Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu 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 Jumpa lagi dengan saya di channel New Edition Tutorial Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Xiaomi Redmi Note 10 4G Ini dengan kendala kondisinya handphonenya mati total Tertulis Xiaomi Note 10 Matot Kita coba untuk cek terlebih dahulu untuk handphone ini Penyebabnya dari mana untuk handphone ini bisa mati total teman-teman Saya cek dulu di bagian ini untuk di bagian layar LCD Sudah jelas untuk di bagian samping itu bekas ada sisa lem ya teman-teman Otomatis handphone ini sudah pernah diganti LCD sebelumnya Oke jika sudah kita ketahui untuk kondisi infonya yaitu bekas gantian LCD Saya coba untuk nyalakan sama sekali tidak menyala untuk infonya teman-teman Sedangkan untuk di bagian backdoor itu sudah terlepas seperti ini Dan juga ada bagian fleksibel sidik jari itu putus teman-teman Karena sebelumnya sudah pernah diperbaiki Dan minta bantuan untuk perbaikan di toko saya Saya coba untuk bantu beliau Kita coba untuk cek dulu di bagian ampernya Oke kita koneksikan menggunakan USB tester atau USB dokter Itu ada tanda-tanda pengisian baterai Dan ampernya seketika naik dan juga seketika turun teman-teman Jadi untuk ampernya atau pergerakan pada amper handphone ini itu naik turun Kadang di 1, kadang di 0, oke sudah jelas untuk di bagian notifikasi tanda ampernya Dan kita coba untuk pembongkaran Oke kita buka dulu di bagian backdoor karena sudah dibuka sama beliau sebelumnya Kita coba untuk cek lebih detail yaitu untuk pembongkaran handphone ini Kita lepas dulu untuk di bagian yaitu bezel atau tulangan tengah Oke setelah kita buka Kita cek lebih detail Kita buka dulu untuk di bagian flexible baterai Dan disitu ada flexible mainboard Dan disini ada flexible mainboard buat LCD Kita koreksi dulu di bagian bawah Oke untuk di bagian bawah ini ada yang saya curigai Seperti bagian soket konektor charger nya Soket konektor charger atau di bagian lubang konektor charge itu terdapat korosi teman-teman Dan juga ada di bagian papan charger itu juga masih terdapat sisa korosi Sedangkan untuk di bagian mesin juga sudah pernah diperbaiki sebelumnya Kita cek lebih detail kondisi mesinnya teman-teman Oke jika sudah kita cek secara di bagian luar Atau di bagian kondisi fisik di bagian luar sudah kita cek Yang di bagian papan charger itu lubang konektor charge terdapat korosi Sekarang kita buka total untuk infonya teman-teman Untuk di bagian flexible LCD ini juga saya mendapati ada kerusakan Seperti bagian kaki konektor pin soket konektor LCD itu ada beberapa pin yang rusak teman-teman Kita lindungi dulu di bagian kamera belakang tujuannya agar tidak kotor dan tidak merusak di bagian lensa kamera Untuk di bagian mesin ini saya coba untuk cek lebih detail Karena masih ada sisa korosinya teman-teman Perhatikan di bagian dekat kamera depan itu terdapat komponen yang ada korosi Dan juga kartu SIM card juga ada korosi teman-teman Besar kemungkinan handphone ini habis kemasukan air Dan sudah diperbaiki namun tidak bisa dinyalakan Kita coba untuk cek dulu di bagian soket konektor LCD yang ada di PCB mesin Dan kita cek secara keseluruhan Disini ada konektor mainboard Ada sedikit kotoran di dalam Kita coba untuk bersihkan dulu Dan ada beberapa pin kaki yang terdapat kotoran Saya kira itu ada jalur yang terputus Saya bersihkan ternyata bukan Kita coba untuk cek lebih detail lagi Untuk di bagian sekeliling atau seluruh bagian mesin Ini tujuannya untuk menghindari resiko Dan juga untuk menghindari salah paham Sama pemilik ya teman-teman Bagian mana saja yang ada kerusakan untuk infon ini Oke setelah kita mendapati ada beberapa komponen yang bekas kemasukan air dan terdapat korosi Nanti kita coba untuk membersihkannya atau memperbaikinya Untuk di bagian ini ada papan charger yang terdapat soket konektor mainboard itu Ada bagian beberapa kaki pin yang masih hangus atau bekas korosi teman-teman Sedangkan di bagian ini adalah lubang soket konektor charger Yang beberapa kaki pin di dalam soket itu terdapat ada jamur atau bekas korosi yang bekas kemasukan air Jadi alangkah baiknya apapun kerusakan infonya usahakan kita cek lebih detail dan teliti teman-teman Untuk di bagian ini adalah fleksibel LCD yang sudah saya kasih keterangan tadi awal Itu ada beberapa pin kaki konektor yang rusak atau ada yang ambles Dan juga ada beberapa kaki pin yang meleleh yang mungkin dulunya pernah diperbaiki Sedangkan di bagian ini adalah fleksibel mainboard buat jalur LCD Itu kondisinya masih bersih Dan ini ada soket fleksibel baterai Ini juga kondisinya masih bersih Meskipun agak sedikit masih ada sisa korosi Dan di bagian ini ada fleksibel mainboard Juga masih bersih Meskipun ada beberapa pin kaki yang terdapat sisa korosi Seperti di bawah itu ada bekas korosi ya teman-teman Setelah kita cek secara total Kita lanjut untuk proses selanjutnya Yaitu kita lepas dulu di bagian kamera belakang dan kamera depan Oke kita bersihkan dari sisa-sisa korosi Yang masih terdapat di bagian mesin maupun di bagian fleksibel Kita bersihkan secara total Untuk menghilangkan sisa-sisa korosi yang habis kemasukan air Untuk di bagian lubang charger Kita gunakan sikat Dan kita bersihkan di bagian lubang charger Oke terdapat banyak sisa kotoran Setelah itu kita bersihkan dan kita keringkan teman-teman Setelah kita bersihkan dan kita keringkan Kita coba nanti akan pengecekan ulang Yaitu untuk pengetesan lebih lanjut Untuk di bagian kondisi mesinnya Untuk di bagian fleksibel mainboard dan juga fleksibel LCD Yang saya curigai terdapat korosi Kita coba untuk membersihkannya dulu Sedangkan di bagian ini adalah bagian fleksibel mainboard jalur LCD Itu bekas ada sisa korosi dan juga bekas solderan ulang teman-teman Jadi sebelumnya sudah pernah diperbaiki Sedangkan di bagian ini ada fleksibel LCD yang terdapat pin soket konektornya itu rusak Dan juga ada bagian yang meleleh Besar kemungkinan juga pernah diperbaiki sebelumnya teman-teman Kita fokus dulu untuk di bagian ini adalah fleksibel LCD Yaitu terdapat soket konektor yang rusak Kita lepas dulu teman-teman Kita lepas dan kita coba untuk mengganti soket konektor LCD nya Kita bisa mengambil dari LCD bangkai atau LCD bekas yang tidak terpakai Kita coba presisikan dan kita cek apakah sama atau tidak yang akan kita pakai untuk soket konektor LCD nya Setelah pin konektornya itu sama Kita coba untuk ambil dan kita pasang ulang ke fleksibel LCD yang akan kita kerjakan Setelah kita presisikan kita cek ulang Kita bersihkan dulu dari sisa-sisa flux setelah proses penggantian soket konektor LCD teman-teman Kita cek kembali apakah sudah presisi untuk pemasangannya Kita coba untuk memperdekat Untuk di bagian pin kaki konektornya sudah terpasang dengan presisi ya teman-teman Selanjutnya kita bisa coba untuk pengecekan ulang Yaitu pengetesan handphone ini Setelah kita perbaiki di bagian soket konektor LCD Dan juga ada beberapa komponen yang terdapat korosi Sudah kita bersihkan Jika fleksibel LCD sama fleksibel mainboard itu kurang presisi Kita jangan memaksa untuk pemasangannya teman-teman Kita pasang dari luar seperti itu Agar tujuannya tidak merusak fleksibel yang bisa bikin fleksibel robek atau putus Kita kembalikan lagi untuk di bagian proses pemasangan fleksibel mainboard Sama fleksibel charger nya Kita pasang untuk vibat atau getarnya Oke setelah kita rakit semua seperti ini Kita pasang untuk penutup bagian charger atau bagian buzzer nya Setelah kita rakit kita coba untuk pengecekan menggunakan charger dulu teman-teman Untuk mengetahui gambar tampilan layar LCD ini tampil atau tidak Ternyata sama sekali tidak tampil teman-teman Kita coba untuk gunakan center Dan kita bersihkan layarnya dulu Untuk melihat gambarnya keluar atau tidak untuk di bagian LCD nya teman-teman Oke saya cabut saya koneksikan lagi charger nya Sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan dan juga tidak ada tanda-tanda gambar di bagian LCD nya Positif smartphone tidak bisa dinyalakan dan juga tidak keluar gambar Sekarang kita coba siapkan LCD yang baru Ini adalah khusus untuk tipe seri nya ya teman-teman Yaitu Xiaomi Redmi Note 10 4G Saya menggunakan kualitas in-sell teman-teman Jika menggunakan kualitas original atau OLED itu harganya agak mahal Kita coba untuk tes dulu menggunakan LCD yang baru Tujuannya untuk mengetahui mesinnya ini menyala atau tidak Karena tadi awal kita cek untuk pergerakan ampere itu normal Ada di 1, lebih Namun tiba-tiba untuk persentase ampere nya atau notifikasi ampere itu turun ya teman-teman Kita gunakan charger sama sekali tidak ada tanda-tanda pengisian daya baterai Sekarang kita coba untuk menyalakan menggunakan tombol power Ternyata handphone menyala teman-teman Handphone menyala dan tampilan gambar LCD nya pun sudah menyala Ini menggunakan LCD yang baru Tapi kita koneksikan menggunakan charger sama sekali tidak ada tanda-tanda pengisian baterai Sekarang kita tes dulu untuk kualitas LCD yang akan kita pakai atau LCD yang baru ini kita tes dulu Oke perhatikan Untuk LCD nya ini jika kita tekan tidak bisa disentuh kita kasih tatakan di bawah LCD teman-teman Jika kita menggunakan LCD yang KW Kalau kita tes menggunakan tombol screen tidak bisa gerak Usahakan di bagian bawah LCD kita kasih tatakan Tujuannya untuk menghindari ground teman-teman Kita cek kembali di bagian fungsi dari charger nya itu karena tidak terhubung Jadi ada permasalahan lain di bagian jalur charger nya Untuk di bagian mesin kondisinya masih hidup dan kita tes menggunakan LCD yang baru itu sudah menyala Namun untuk kita tes menggunakan LCD dari bawaan dan sudah kita perbaiki tadi itu tidak bisa tampil gambar atau tidak bisa menyala Kita lepas dulu untuk di bagian LCD dari bawaannya yang sudah pernah diganti Kita coba lepas pelan-pelan dan hati-hati meskipun LCD ini tidak menyala ya teman-teman Tujuannya untuk menghindari resiko apabila kita perbaiki itu bisa ya Alhamdulillah tanpa mengganti LCD teman-teman Kita cek dulu LCD nya ini masih bersih Ini juga menggunakan LCD yang KW dengan kualitas incel teman-teman Kita coba bandingkan LCD yang baru yang saya pakai Perhatikan untuk segel dan juga stikernya itu sama persis teman-teman Bentuk dari fleksibel dan juga bentuk dari LCD ini juga sama-sama menggunakan kualitas incel Dan tidak ada perbedaan sama sekali Jadi LCD dari bawaan beliau itu juga menggunakan LCD yang KW kualitas incel teman-teman Kita lanjut untuk proses yaitu membersihkan di bagian sisa-sisa lem yang terdapat di bagian frame Setelah kita bersihkan kita coba untuk pengecekan di bagian ini adalah LCD yang dari kualitas incel atau kualitas baru Kita siapkan untuk melindungi atau memperkuat fleksibelnya teman-teman Seperti biasa saya menggunakan solasi sebagai pelindung untuk memperkuat bagian fleksibel LCD nya Tujuannya untuk mengurangi resiko dan menghindari resiko Dan juga untuk mempertebal fleksibel LCD atau memperkuat fleksibel LCD Kita gunakan solasi secukupnya saja Dan untuk di bagian sebaliknya juga kita lindungi menggunakan solasi ya teman-teman Kita gunakan solasi yang tipis saja dan hati-hati untuk proses seperti ini Kita lakukan dengan hati-hati agar fleksibelnya tidak rusak teman-teman Setelah kita memperkuat di bagian fleksibel LCD Di bagian fleksibel luar maupun dalam sudah kita gunakan solasi untuk memperkuat Kita preksisikan dulu fleksibel LCD ke bagian belakang LCD Kita preksisikan seperti ini jika sudah selesai Kita cek ulang bentuk dari fleksibelnya Jangan sampai tidak ada jarak ya teman-teman Usahakan ada jarak antara fleksibel sama kaca atau screen Tujuannya agar tidak terjepit oleh frame teman-teman Kita gunakan tapered glass atau anti gores Tujuannya sebelum kita proses pemasangan LCD Itu bisa terhindar resiko yang namanya tombok atau gagal pemasangan LCD Karena kita menggunakan LCD yang KW Usahakan harus benar-benar maksimal untuk penggantian LCD nya Oke setelah kita siapkan LCD yang baru dan sudah kita renovasi untuk memperkuat LCD Sekarang kita gunakan solasi bolak-balik atau double tip Di bagian samping frame teman-teman Untuk mengasih double tip di samping frame Itu usahakan kita kasih sedikit saja Tidak tebal teman-teman Dan kita gunakan untuk lem secukupnya saja Di bagian sekeliling LCD Atau di samping layar LCD Atau di bagian kaca atau screen teman-teman Karena kita menggunakan kualitas incel Kalau otomatis di bagian LCD sampingnya Itu terdapat ada coakan atau berbentuk frame teman-teman Oke kita presisikan LCD nya ke bagian frame Sambil kita tekan halus untuk mempresisikan LCD Sambil kita menunggu lemnya kering Kita bisa sambil pengecekan di bagian mesin Dan juga spare part lainnya Kita gunakan gelang karet seperti ini Kita tunggu lemnya kering Untuk di bagian LCD yang terdapat frame yang gumpil Kita bisa menutupi atau menambal Menggunakan lem seperti ini teman-teman Tujuannya agar tidak mudah Kemasukan air di bagian LCD Oke jika posisi LCD sudah kering Untuk pengeliman LCD sudah kering Tinggal kita proses perakitan spare part nya Kita pasang dulu fleksibel mainboard Yang ada di bagian fleksibel LCD Dan kita gunakan tatakan seperti double tip Oke jika sudah terpasang presisi Selanjutnya kita presisikan dulu fleksibel mainboard pada fleksibel LCD Kita lanjut untuk proses perakitan Yaitu seperti fleksibel mainboard Papan charger dan juga mesin teman-teman Untuk di bagian baterai ini kita cek Untuk pengecesan atau charger nya Ini tidak terhubung sama sekali ya teman-teman Kita coba nyalakan dulu menggunakan tombol power Karena menggunakan charger sama sekali tidak terhubung Nanti kita coba untuk perbaikan charger nya Kita fokus dulu untuk di bagian LCD nya Setelah terpasang kita cek ulang teman-teman Kita tes fungsi dari LCD dan juga fungsi dari touchscreen Alhamdulillah sudah terpasang dengan normal dan sukses Kita lanjut cek menggunakan charger sama sekali Tidak terhubung charger nya teman-teman Jadi ada permasan lain di bagian jalur charger nya Untuk perbaikan di bagian jalur charger Kalian bisa nantikan saja di tutorial selanjutnya teman-teman Karena durasinya cukup rumen panjang Jadi saya bagi 2 tutorial Yang pertama untuk perbaikan ini ada di bagian perbaikan LCD Namun LCD dari bawaannya sudah kita perbagi Jika tidak bisa menyala Otomatis harus kita wajib untuk penggantian LCD teman-teman Dan ini adalah selesai setelah saya mengerjakan untuk perbaikan jalur charger nya Jalur charger sudah normal dan pengisian daya baterai juga sudah normal Kita lanjut untuk menyelesaikan perakitan Kita gunakan double tip untuk proses pemasangan baterai Dan kita pasang ulang di bagian flexible mainframe Dan kita bersihkan di bagian lensa kamera belakang Tujuannya agar hasil kamera tetap jernih dan bersih teman-teman Kita lanjut untuk presisikan di bagian bezel atau tulangan tengah Dan kita bersihkan juga di bagian sisa-sisa lem Yang di bagian belakang atau yang ada di bagian bezel Setelah kita bersihkan sisa-sisa lem yang terdapat di bagian bezel Tujuannya untuk mempresisikan dan agar pemasangan big door juga presisi teman-teman Untuk di bagian big door juga terdapat banyak sisa lem teman-teman Karena ini mungkin kalau feeling saya sudah pernah diperbaiki beberapa kali untuk infonya teman-teman Kita gunakan segel untuk mengasih garansi dan kita tinggal pemasangan big door Jangan lupa untuk pemasangan skrup Semua skrup harus kita pasang teman-teman Tinggal kita menunggu lemnya kering dan sudah lemnya kering Kita lanjut untuk pengecekan Ini adalah hasil dari pemasangan SCD yang KW kualitas pinsel Alhamdulillah terpasang presisi dan rapi Tidak ada sisa lem yang gelipotan atau gempress di bagian samping Kita coba untuk cek menggunakan charger dulu Oke untuk charger sudah terhubung Dan kita cek sudah mengisi berapa persen Untuk persen tersebut baterai sudah nambah di angka 88% teman-teman Jadi dinantikan saja untuk tutorial cara perbaikan charger handphone Xiaomi Redmi Note 10 4G ini Untuk di bagian tutorial part kedua teman-teman Kita fokus untuk pengecekan ulang sebelum kita serahkan ke pelanggan Dan hasilnya untuk pemasangan SCD Alhamdulillah terpasang rapi presisi dan tidak ada sisa-sisa lem yang kotor di bagian samping Untuk fungsi SCD dan juga fungsi dari touchscreen Alhamdulillah bisa berjalan dengan sangat normal Kita cek fungsi dari kamera belakang dan juga kamera depan teman-teman Oke untuk hasil kamera depan Ini hasilnya cukup lumayan bagus Meskipun menggunakan dengan kualitas yang insel Tapi jika kalian kepingin kualitas yang lebih bagus lagi Saran saya menggunakan kualitas yang OLED Tapi jika menggunakan kualitas OLED itu mungkin masih belum puas Kalian terpaksa harus mengganti SCD yang original Yang otomatis harganya sangat mahal sekali teman-teman Jika pelanggan itu minta kepingin jadi Dan juga menyesuaikan budget atau ongkos perbaikannya Kita sesuaikan dengan kualitas SCD yang akan kita pakai sesuai budget sama pelanggan teman-teman Oke Alhamdulillah untuk sukses pengerjaannya Semoga selalu banyak manfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh